Pesanan tiba, Krabby Patty untuk tuan-tuan sekalian. Terima kasih, semoga saja Patrick Man tidak menyita yang satu ini. Iya, dia meminum minumanku juga. Dia bilang minumanku bagian dari rencana jahat. Maaf nyonya, akan ku ambilkan lagi. Patrick bertindak berlebihan. Hei Patrick Man, datang untukmu. Apa yang sedang kau lakukan, Patrick? Sesuatu yang penduduk biasa bukan pahlawan, tidak akan pernah mengerti. Aku akan mengungkap salah satu musuh terbesar begini, Bottom. Di sini, di Krusty Krab. Aku sudah menemukan rencana jahatnya. Kau sudah menemukan resep batu korel panggang. Tidakkah kau merasa berlebihan melakukan Patrick Man ini? Kau berlebihan. Kau sebut ini berlebihan. Dengan kecepatan Neptunus. Neptunus. Penjahat dan kriminal bersiaplah. Patrick Man. Di sini. Oh, syukurlah. Dan dia selalu mengungkap. Siapa yang dibalik topeng? Hei kawan, aku ingin tetap menggunakan wajahku. Terima kasih. Oh, benar. Sekarang tertangkap. Oh, ayo. Sekarang kita keluar dari sini dan jangan pernah kembali. Apa? Ya usah. Baiklah, sudah cukup. Mengakulah pencuri bertopeng. Cukup. Kami sudah muat dengan Patrick Man. Tapi aku hampir berhasil mengalahkan penjahat. Super. Tentu saja. Apa yang kau lakukan? Melindungi bikini batam dari penjahat. Oh, ya ampun. Lepaskan dia, Patrick. Tidak akan. Hei, dari mana datangnya? The Dirty Bubble. The Dirty Bubble? Aku ingin mengungkap kedok men, Ray. Hahaha. Bahaya. Kau sudah mengungkap penyamaranku. Sekarang rasakan kemarahanku. Sekarang bagaimana, Patrick Man? Spongebob. Kau sedang bicara dengan seorang pahlawan super. Jadi biasanya, aku akan mengandalkan kekuatan superku. Dan melemparkan berbagai benda. Hahaha. Menurutku itu tidak meleset. Rasakan ini monster. Spons enak. Kau telah menyakiti karyawanku dan menghancurkan restoranku. Kau pikir kau akan mengalahkan gelembung itu? Aku bisa menanganinya sesuai rencana. Pukulan super. Hahaha. Ayo kita coba lagi. Tapi sekarang, aku akan menyerang. Makan siang. Oh, ya. Persis seperti aku menyukainya. Bagus dan kosong. Hei, aku masih di sini. Oh, ya. Benar sekali. Bagus dan kosong. Kau sedang apa? Ah, selamat datang di Krusty. Apa? Hilang sudah istirahatku. Pesanan banyak sekali. Spons. 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 Gimana kau? Ayo cepat membuat Krabby Patty. Apu selapa? Spons. Spons! 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 Buang makan ini penuh dengan pelanggan yang marah. Tuh kerjakan. Apa yang dilakukan si kuning itu di sini? Sebuah buku tua? Bukan apa-apa. Ada apa di sini? Terima kasih. Terima kasih. Permisi, aku minta ajar pada Krabby Patty. Oh, aku membuat kekacauan. Dan itu berarti saja bersih-bersih. Oh, makaku. Pembersihku. Oh, tidak. Mendai itu menggelinding ke bawah panggangan. Aku bisa melakukannya. Tidak ada yang terjadi di tempat sampah ini. Kenapa aku mengatakan? Apa? Krusty Krab. Tolong! Apa? Apa yang membuatmu teriak? Bulu babi! Tuan Krab! Ada apa kalian ribut-ribut? Ada bulu babi di dapur. Apa yang kau bicarakan? Krusty Krab restoran cepat saja yang memiliki standar kebersihan. Bulu babi tidak akan berani menusukan durinya di tempat ini. Panggangannya masih menyala, bukan? Tidak. Nah, sepatulaku yang bisa diandalkan. Ayo bekerja. Wow, tahap kedua sangat hebat. Pasal favoritku sejauh ini. Tidak ada denyut. Kita kehilangan dia. Oh, bertahanlah sobat. Ada keributan apa ini? Aman. Aman. Tenangkan dirimu, nak. Jadi sepatulamu rusak. Pergi, beli yang baru. Aku tidak akan melupakanmu. Hentikan itu, nak. Menyeramkan. Sepatula tidak bisa bicara. Jika aku melihatmu berbicara dengan sepatula lagi, aku akan mengurung-urung di dapur empuk. Aku kembali, Tuan Krebs. Apa aku tertinggal sesuatu? Kau akan meninggalkan pekerjaanmu jika kau tidak masuk dapur. Jam makan siang sudah dekat. Pesanan ini benar-benar menumpuk. Jangan lupakan yang ini. Ya, aku dan Sizzle Master bisa melakukan ini. Benar, SpongeBob. Kita tunjukkan jam makan siang ini. Kehebatan kita. Sepertinya aku dengar sesuatu, tapi Tuan Krebs bilang sepatula tidak bisa bicara. Aku bisa. Sizzle Master magis bisa melakukan semua. Tuan Krebs bilang dia akan mengurungku jika dia melihatku bicara denganmu. SpongeBob. Aku tidak bicara dengan sepatulaku. Aku tidak peduli akan hal itu. Tapi pelanggan akan marah. Bakunya fokus. Tahu-tahu SpongeBob? Ada cara yang lebih cepat untuk melakukan ini. Oh. Wow, cukup bagus. Wah, tapi kita masih kesulitan memenuhi semua pesanan ini. Hey, Sports. Aku tahu cara melipat gandakan produktivitas kita. Aku akan mengurus yang ada di panggangan sendirian, sementara kau jadi pria bumbu. Wah, itu ide yang bagus. Tapi kau pria bumbu. Dan aku akan mengurus panggangannya. Maaf, tapi aku tidak percaya siapapun dengan peti ini selain aku. Payah. Hei, pria gurita. Dimana makan siangku? Kapanlah sedikit wang ikan yang baik. Pesanan ahoy. Wow, Sizzle Master. Kau memang berdaya magis. Kita mengejar. Tapi panggangan kita sekarang sudah kosong. Serahkan padaku. Pesanan. Ini. Gu. Hei kau. Nam, nam. Apa si bayi ingin Krabby Patty? Krabby pertama si bayi. Oh, monster jahat kecil itu. Aku tidak percaya ini bekerja. Ini seperti mengambil permen dari bayi dengan bayi. Hei, berhenti di sana. Bayi pencuri. Itu kasar. Kau pikir kau bisa selamat, ha? Sekarang keluar dari sana hama kecil. Oh. Apa yang dilakukannya? Cepat kau lepaskan bayi itu. Oke. Aku kira kita harus melakukan ini dengan cara yang sulit. Tuan Krebs, tidak. Jangan lakukan itu. Oh, tenanglah. Ini hanya pelangton. Lihat. Gugu? Teganya kau. Mempermainkan emosi kami. Ow. Hadapilah pelangton. Kau tidak pernah akan menang. Aku akan selalu berada satu langkah. Di depanmu. Sekarang kenapa kau tidak kembali ke tempat asalmu, nak? Teganya kau. Inilah targetmu. Aku ingin kau mengambil kembali Krabby Patty. Sekarang keamanan lebih ketat. Jadi aku sudah merancang A. Tunggu. Kau mau ke mana? Kau belum siap. Siap. Aku ingin Patty yang... Apa itu? Tidak lihat dan tidak peduli. Bencana gak berubah. Ini adalah Krabby Patty. Ini keajaiban. Karen, lihat apa yang dibawa Spot ke rumah. Bagus sekali. Spot layak mendapat hadiah. Dia bisa mendapat apapun yang dia mau sampai setengah kerajaanku. Laboratoriumku. Bersang akan sepatutnya. Bersang. Bersang. Bersang, kita sudah menang. Bersang, Squidward. Kami, saya tahu apa yang harus lakukan. Sampai jumpa, kraft-barang. Terima kasih, Yunga. Saya suka. Supaya, dia kita bisa mencoba. Anda dapat untuk mencoba kita, kakasih. Anda tidak apa-apa, ketika Anda seperti kawasan. Squidward, saya melihatnya di kawasan. Tidak! Dan bagaimana keadaanmu hari ini, tuan-tuan? Oh, hebat, hebat Haha, bagus Aku suka sekali Krabby Patty-nya Baik, aku selalu senang mendengarnya Krabby Patty-ku adalah sebuah Krabby Patty Dan kedua rotinya juga Krabby Patty Sangat mewah Kau pasti membayar lima kali lipat dari harga Patty biasa Tidak ada tambahan, harganya sama dengan Krabby Patty biasa Ah, mataku, apa yang aku lakukan, Squidward? Garam ini tidak berguna di hidungmu, jadi aku gunakan di matamu Hei, Krabby Patty-ku hanya roti Dan dua rotinya juga, hanya roti Hanya roti Patty-ku rasanya seperti kesedihan Baiklah, sudah cukup Patty dengan ekstra emosi Ada biaya tambahan Sekarang bayar dikasih Demi loker Davy Jones Apa yang terjadi di sini, tuan-tuan? Menurutmu apa? Spongebob perasaannya sedang tidak bagus Gagal dalam ujian mengemudi Lagi Itu tidak boleh terjadi Dia karyawan terbaik Jangan tersinggung, ya? Tentu tidak Melankolis dan raku pada diri sendiri buruk untuk bisnis kita Catat itu Biar ku ambil pensilnya Ha, itu lucu Karena tak akan kulakukan Ha, ha Baiklah pencari gratisan Apa yang kulakukan di sini? Aku mau makan siang Apa kau mau membawa uang? Baiklah, rasanya asli Sekarang mengantrilah Baiklah, Pak Hei, bagaimana makanan eksekutif itu memperlakukanmu? Karena dia memenuhi semua kuadran pasar lapar Hmm, kuadran Kau tahu itu mengingatkan aku pada sesuatu tentang bisnis Pendapatan kepuasan dari kuartal 4 makan siangku naik signifikan Ha, ha, ha Dan aku suka rasanya Dan bisnis, kawan Adalah bisnis yang aku bicarakan Ya, seseorang tidak bisa berbisnis tanpa bisnis, kan? Cukup menarik, Mav Bagaimana makananku? Ini sangat spektakuler Kurasa menu baru ini adalah rencana bisnis yang sangat menarik Menurutku yang satu ini adalah makanan kecil yang dinamis Dengan tingkat proaktif yang melebihi grafik Layak untuk bisnis Sangat menarik demografisku Ya, kau adalah eksekutif dalam dunia bisnis yang cepat Ha, ha, ya tentu saja Mereka bicaranya aneh sekali Oh iya, mereka memang kacau Kau mau pesan apa, Patrick? Aku rasa aku mau pesan makanan eksekutif Seperti yang mereka bicarakan Oh, itu Krabby eksekutif Itukah namanya? Itu yang dikatakan Tuan Krabbs kepada aku Sebenarnya ini hanya Krabby Patty biasa yang dijual lebih mahal Dan Spongebob memakai dasi yang berbeda pada saat membuatnya Oh, wow Aku mau setuju Oh, maafkan aku Tuan Aku tidak sungguh-sungguh Krabby eksekutif itu hanya untuk para eksekutif saja, mengerti? Tapi aku tidak pernah menginginkan sesuatu sampai sebesar ini Sejak tadi pagi saat aku ingin donat Dan donat itu enak Enak sekali Tapi donatnya sudah habis Donatnya sudah habis! Pertama-tama, ku beritahu ada setengah donat di wajahmu Hei, aku mau Krabby eksekutifku Aku sudah katakan padamu ini hanya untuk para eksekutif Dan kau bahkan tidak berpakaian seperti eksekutif Aku tentu saja bisa menjual dasi eksekutif resmi Krusty Krabb Hanya dengan tambahan uang 10 dolar Apakah dasi itu bisa membuatku memesan Krabby eksekutif? Tidak, tidak bisa, tidak Tapi kau bisa mendapat dasi Krabby dan kacamata resmi dengan tambahan 10 dolar lagi Itu pun jika kau mau Aku payah jika menolaknya Ya, kau separuh benar Ini 20 dolarmu Ini kacamata-mu Terima kasih Aku ingin memesan satu Krabby eksekutif rekan kerjaku Ini Krabby eksekutifmu Ini pesananmu Astaga, ini terlihat sangat lezat dan eksekutif Hei kau, apa yang kau lakukan di waktu seperti ini? Kita bisa terlambat untuk dapat penting yang besar Tapi, ini pari Krabby eksekutifku Krabby eksekutif Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.